Hai sekarang saya berada di Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan pada sore hari ini Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023 tepatnya sekarang ini jam 6 sore saya akan mengajak teman-teman untuk melihat progres terbaru di lokasi pembangunan Kemenko yaitu Kemenko 1 dan Kemenko 2 yang tepat berada di depan ini dan di depan ini adalah lokasi pembangunan Kemenko 2 lokasinya sudah di line clearing dan terlihat di depan ada beberapa alat more file ya teman-teman artinya disini mulai pembuatan fondasi dalam sekarang kita bergeser ke lokasi Kemenko 1 dan tepat di depan ini ini adalah lokasi Kemenko 1 terlihat fondasinya sudah kelihatan ya teman-teman dan mulai berdiri struktur kolomnya selamat menikmati dan sekarang saya akan bergeser ke lokasi Sumbu Kebangsaan dan sekarang saya akan bergeser ke lokasi Sumbu Kebangsaan di lokasi Sumbu Kebangsaan ini terlihat sudah rapi lapangannya ya teman-teman di Sumbu Kebangsaan ini di depan ini nanti akan dibangun Plaza Seremoni dan sekarang bergeser lagi ke lokasi Kemenko 3 di depan sebelah kanan ini adalah lokasi Kemenko 3 dan sekarang mungkin menarik Dan di depannya, di depan ini, ini adalah lokasi Kemenko 4. Di lokasi Kemenko 4 ini, fondasinya sudah terlihat ya teman-teman. Dan struktur kolomnya juga mulai berdiri, struktur yang atasnya. Dari Kemenko 4 ini, jalan yang lurus ke depan, ini adalah jalan sumbu kebangsaan sisi barat. Jadi, panjang jalan sumbu kebangsaan sisi barat ini kurang lebih 3 km ya teman-teman. Dan memiliki lebar, lebar badan jalannya 50 meter. Dan di depan ini, ini adalah lokasi Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 104. Yang nantinya di sini akan dibangun sebanyak 24 unit rumah. Jadi, Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 104 ini tepat berada di samping jalan sumbu kebangsaan sisi barat. Di bawah sudah terlihat, sebagian sudah naik ke lantai 2 ya teman-teman. Dan sebagian lagi baru fondasi dasar dan lantai dasar. Dan di depan kita ini adalah jalan sumbu kebangsaan sisi barat. Yang tembus ke lokasi, maksudnya ke jalan negara atau jalan provinsi. Dan di depan sana itu, itu nanti akan dibangun bundaran untuk jalan sumbu kebangsaan sisi barat. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton. Dan sampai jumpa pada video update berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.